Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gali Beta Farm yang mana kali ini Gali Beta Farm ataupun saya akan membuat tutorial Bagaimana cara budidaya kutu air menggunakan usus ikan dalam hal ini usus ikan air tawar itu teman-teman ya oke untuk lanjutnya kita langsung ke TKP tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komennya agar channel ini dapat terus berkembang dan agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan saya buat sementara kita langsung ke TKP oke teman-teman ya kita langsung aja nih sekarang kita sudah ada di TKP nah ada pun kolam ya yang di depan kita ini inilah kolam yang akan kita buat sebagai bahan tutorial saya untuk membuat tutorial ini nah jadi seperti judulnya teman-teman ya Budi berhidaya kutu air menggunakan usus ikan ini dapat dipanen setelah berumur 14 hari pada saat awalnya air kita siapkan kita masukkan ke kolam ada pun kolam yang ada di depan kita ini teman-teman ya ini kolam ukurannya 2 meter setengah dikalikan 1 meter 20 dengan ketinggian air 35 cm kalau dia tidak penuh airnya ya teman-teman ya di sini air tidak kita isi penuh ya teman-teman ya pada hari pertama air kita isi dengan ketinggian 25 cm teman-teman dengan ketinggian 25 cm jadi tidak kita isi penuh terlebih dahulu dan kita siap kita di sini memakai tong kita siapkan ini teman-teman ya tongnya ada pun tong ini fungsinya untuk memasukkan usus ikan dan untuk ukuran kolam seperti ini itu usus membutuhkan usus ikan kurang lebih 4-5 kg nah ini usus ikannya sudah saya masukkan ya masukkan ke dalam tong yang mana tong ini sendiri sudah saya bor di setiap sisinya ya teman-teman saya bor saya bolongkan menggunakan bor ini teman-teman tuh terlihat kan nah terlihat ya bolongannya ada pun tujuan kita bor tong ini agar usus ikan yang kita masukkan ini tidak tebar kemana-mana dia hanya berkumpul di dalam tong ini sedangkan yang keluar itu hanya sari-sari daripada usus ikan itu melalui lubang-lubang yang telah saya bor tersebut ini teman-teman ya yang udah saya sebutkan tadi ini teman-teman nah jadi menunggu proses pembusukannya itu sebenarnya tiga hari dia proses pembusukannya sudah mulai bagus itu teman-teman ya amoniak yang terlarutnya pun istilahnya sudah berubah menjadi nitrit jadi sehingga bisa dijadikan sumber makanan jadi setelah nanti dia direndapkan 24 jam keesokan harinya air kita penuhkan dengan ketinggian pool 35 cm ya teman-teman ya nah disini saya juga memberikan menempelkan ini teman-teman nih termometer air ini ya termometer termometer air ada pun fungsi termometer air ini saya pakai untuk mengontrol kondisi suhu yang terlarut di dalam air ini ya suhu airnya berapalah gitu intinya karena suhu terbaik untuk budidaya kutu air itu suhunya berada di suhu 21 derajat celcius sampai 28 derajat celcius karena untuk telur kutu air sendiri kutu air sendiri itu bisa dia akan menetas di suhu 21 derajat celcius jadi kita harus mengontrol suhu airnya itu yang utama menurut saya teman-teman makanya saya di atas ini saya pasang paranet itu teman-teman ya tuh paranet saya pasang untuk di atasnya kadang saya juga menggunakan seng ini teman-teman menggunakan seng untuk agar suhunya kita atur sesuai dengan alam yang disenanginya itu teman-teman ya suhu untuk perkembangan kutu air itu adalah yang bagus itu 2 dari 26 sampai 28 derajat celcius meskipun telur kutu air itu menetas di suhu 21 derajat celcius biasanya kutu air itu akan menetas telurnya akan menetas di pagi hari ya di subuh karena waktu itu sangat dingin suhu air jadi rendah nah setelah air kita penuhkan teman-teman kita biarkan kembali 24 jam hari ketiga baru kita masukkan bibit stater kutu airnya rencana saya besok saya akan mengambil bibit stater dari sini aja nih teman-teman ya dari kolam yang sebelah ini nih disini rencananya mau ngambil dari kolam itu ya teman-teman ya tapi setelah umur 3 hari nah setelah dia 3 hari kita masukkan bibitnya staternya itu kita tunggu selama 2 minggu selama 2 minggu baru kutu air itu memuncak dan akan berkembang dengan baik lalu kita panen gitu teman-teman ya namun dalam hal ini bukan bukan hanya faktor suhu saja yang menentukan teman-teman masih banyak faktor lain seperti oksigen terlarut ya kan disini saya memberikan aerator ini lembung aerator di kolam ini satu titik aja teman-teman tujuannya untuk menambah oksigen yang terlarut di dalam air jadi kira-kira seperti itulah ya teman-teman cara budidaya kutu air menggunakan media usus ikan teman-teman nah ini kutu air yang di kolam ini sudah saya panen ini teman-teman tuh setelah umur 14 hari sudah saya panen kutu airnya teman-teman seperti kolam yang ini saya panen habis saya sisakan sedikit lah sebagai starter saya siram darah ikan teman-teman jadi disitu saya siram darah ikan ya setelah disiram darah ikan biasanya 3 atau 4 hari dia akan puncak kembali ini sudah 2 harian ini dari saya panen lalu saya siram dengan darah ikan kurang lebih ada setengah liter lah darah ikan saya siramkan kolam ini ini alhamdulillah ini teman-teman ya kembali naik dia kutu airnya kembali puncak ini sudah bisa dipanen lagi ini teman-teman jadi itu ya dan teman-teman ya tutorial bagaimana cara budidaya kutu air menggunakan media usus ikan semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar channel ini dapat terus berkembang dan agar kawan-kawan tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan saya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh